Hey, selamat datang kembali di Pembel Channel Bosan dengan bentuk PC casing yang gitu-gitu aja Atau kamu berencana untuk membangun sebuah mini ITX PC Untuk kebutuhan HTPC atau apapun lain jenisnya compact Nah, kali ini Pembel Channel dikirimkan sebuah casing Yang tak hanya menawarkan dimensi yang compact Tapi juga menawarkan tampilan yang looks oke banget Ini dia, HG Osmi 2.0 Mini ITX PC Case Sebagian besar dari kalian pasti asing dengan brand yang satu ini Wow, kita juga asing dan baru pertama kali lihat langsung Sebagai info, HG Computer saat review ini ditayangkan Hanya fokus pada produk casing PC Tapi ia lebih segmented lagi karena produk casing PC mereka terhitung anti-mainstream Dan menyasar kalangan high end user Menawarkan desain mewah, juga eksentrik Selain berfungsi sebagai casing PC tentunya Produk mereka juga cocok sebagai properti penghias ruangan Terutama ruang tamu HG Computer sendiri merupakan startup asal kota Dandi, Skotlandia Visi mereka secara garis besar adalah Menghadirkan home entertainment berbasis komputer multifungsi Yang tampil mewah dan elegan Karena produk casing PC mereka memiliki desain-desain yang eksentrik dan elegan tentunya Oke, sekarang kita masuk ke produknya deh Jika dilihat produknya sepintas tak terlihat seperti casing PC biasa ya Atau yang umum Dinamai HG Osmi 2.0 Mini ITX PC Case Dimensi keseluruhan casing berbahan aluminium ini Hanya 180 mm x 255 mm x 180 mm Membuatnya jadi salah satu casing PC Mini ITX terkecil dan teringan Mungkin membuatnya sekitar kurang lebih 2 kg Saat ini ia ditawarkan dengan 2 pilihan warna aja Yakni hitam dan putih Seperti yang Prime Channel Review kali ini Untuk desain dan build quality HG Osmi 2.0 ini menggunakan konsep desain Outer Silk with Clean Surface Area Jangan digugel ya Karena istilah itu cuma istilah otolidak yang terlintas di benak kami Saat pertama kali melihatnya Dengan begitu Sepintas ia terlihat hanya seperti sebuah lampu meja berbentuk kotak Yang umumnya ada di meja-meja ruang tamu Bentuk persegi dan warna putihnya Membuat ia cocok untuk hampir semua jenis environment ruang Atau gaya-gaya ruangan ya Kecuali mungkin ruang yang bergaya klasik Osmi 2.0 belum menawarkan tools Jadi Anda butuh minimal 2 jenis obeng untuk mulai merakit Pertama, obeng plus Kedua, obeng CRV ukuran 2 mm Untuk membuka baju luar yang berwarna putih ini Bahan aluminiumnya cukup tebal Kalau misalnya lihat Dengan potongan yang lagi-lagi menurut kita Ya 90% lah nilai presisinya Tak ada area yang tajam dan membahayakan tangan Anda saat merakit Namun mungkin penempatan cable manajemennya tak cocok untuk semua motherboard Ya iyalah ya Kalau ini sih wajar Dan itulah yang membuat seorang builder tertantang Betul? Oke, kita lihat spesifikasinya Selain dimensi dan material Seperti yang sudah kita mention di atas Osmi 2.0 menawarkan spesifikasi yang umumnya ada pada casing PC standar Walau untuk urusan expansion Ia memang ditakdirkan untuk terbatas Sebelum membahas expansion Hal yang perlu Anda perhatikan adalah saat memilih motherboard Sesuai namanya Osmi 2.0 Mini ITX PC Case Ia hanya mendukung motherboard jenis Mini ITX Yang punya ukuran maksimal 17x17 cm Lebih besar dari itu Tidak akan bisa masuk dan terpasang Umumnya, motherboard Mini ITX hanya menawarkan 1 slot PCI Express x16 Tanpa slot PCI Express x4 atau x1 yang lain So, Anda akan membutuhkan banyak peripheral USB nantinya Apalagi jika Anda berencana menggunakan dual VGA SLI atau crossfire Kami sarankan tutup video ini sekarang Oke, untuk setup video card Sebaiknya Anda pilih yang panjangnya maksimal 18mm Karena lebih dari itu Akan menonjol ke permukaan luar Dan kemungkinan terlihat serta merusak estetika Seperti yang kita gunakan yakni GeForce GTX 750 Ti Atau yang terbaru GeForce 1030 Karena menurut Tom Channel Harusnya cukup untuk mentenagai sebuah HTPC Itu jika lo kalian tak beraniat membangun PC Gaming Tapi jika kalian nekat Sebuah konten video di luar Ada yang sukses menancapkan GTX 1060 Kedalam OSMI 2.0 ini Sekarang baru kita bahas untuk expansion lainnya Khususnya opsi storage HG OSMI 2.0 Mini IPS PC Case ini Menawarkan 2 slot hard disk drive 2.5 inch Dan sebuah slim slot in ODDB Ingat yang slim ya Dan dia hanya menerima slot in Didesain untuk menerima slot in Tapi jika anda lebih memilih untuk menjadikannya HDD ketiga Karena ribet kali ya Ngeri ODD yang jenis slot in Area ini bisa kita pasangkan HDD KD Yang nantinya bisa berfungsi sebagai tempat untuk storage ketiga Atau hard disk ketiga Hanya saja untuk soketnya Kita harus usahakan sendiri Karena pihak HG tak membekali dalam paket penjualan Oke, sekarang kita masuk ke opsi PSU yang bisa digunakan Untuk PSU terbesar yang mampu ditampung OSMI 2.0 ini Adalah jenis SFX Nah, sebenarnya akan lebih baik jika anda bisa menemukan HDPlex PSU Selain tanpa fan Dengan posisi telanjang Tanpa casing PSU jenis HDPlex Memungkinkan kamu menginstall CPU cooler yang lebih tinggi Next, untuk cooling system Secara default HG OSMI 2.0 Mini ITX PC case ini Sudah dibekali casing fan berukuran 140mm Buatan di Quiet Tepatnya seri Purewing 2 Yang diklaim amat minim noise Karena hanya menghasilkan maksimal 18GB Untuk posisi fan Ditempatkan di langit-langit bagian dalam Dan mengarahkan hembusan udarnya ke bagian bawah Hal ini didukung dengan desain ventilasi yang mayoritas dilokasikan di area dasar casing Ada juga ventilasi di atas IOS shield yang nampaknya didesain untuk membantu udara panas dari cooling fans CPU lebih cepat keluar Satu hal yang kurang menurut pem channel mungkin Inlet di bagian atas casing tidak dibekali removable dust filter Ini pastinya akan membuat debu yang tak ikut terhisap masuk pada nongkrong deh di permukaan atas casing Oke, sebagai kesimpulan Dengan harga di luar yang mencapai 199 dolar Jelas produk ini mentargetkan kalangan entusias Secara konsep desain Fans channel sih suka banget Opsi expansion dan performance juga oke Tidak ada alasan untuk nge-change-in produk satu ini Tapi untuk kalian yang punya standar tinggi untuk material sebuah casing Mungkin HG OSMI 2.0 ini bukanlah yang terbaik Juga untuk kualitas painting dan finishing bagian luarnya Kamu tertarik? Bisa pre-order sekarang di PEMS via WhatsApp di 0812-1080-2845 Atau bisa chat langsung dengan steam retail kami di online store kita di www.pems.com Kita tunggu ya Oke, itu tadi review kita untuk HG OSMI 2.0 Mini ITX PC Case Semoga video ini bisa memberikan kamu hidayah Untuk melihat ternyata di luar sana banyak jenis-jenis casing yang antik ya Oke, terima kasih telah menonton video ini guys Seperti biasa, jika kalian suka Share, like video-video kami Jangan lupa subscribe pastinya See you next time on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax